assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tabipun Halo apa kabarnya sahabat kalian lagi nah gua pengen ngasih tutorial nih ke kalian semua cara membuat masker dari tisu pasens baby eh bisa ini ini oke yang kalian perlu in adalah tisu sama gunting oke nah gimana caranya nih dari satu lembar tisu pokoknya ini nih simple ya kalau kalian bawa ini kemana-mana selain untuk lap-lap tangan lap wajah dan bisa juga digunakan masker caranya kita ambil tisunya oke seperti ini eh pertama-tama kita lap dulu tangan kita ini guna eh membasmi virus-virus tuh virus-virus tuh jahat yang ada di tangan-tangan kita karena kita kan nggak tahu bismikang apa benda itu apa-apa virusnya atau tidak jadi kita harus wajib banget ya membersihkan tangan sekiranya sudah bersih kita baru membuat tisu untuk masker kita ambil lagi tisunya nah tisu ini kita lipat ujung ketemu ujungnya seperti ini oke nah bawahnya juga seperti ini nah terus di ujungnya ini kita lipat lagi kecil aja dikit ya nah seginilah kira-kira nih kelihatan nggak nah segitu ya nah setelah itu baru kita gunakan gunting fungsi dari guntingnya nggak wajib gunting sih bisa silet pokoknya yang kecil-kecil aja ini gunting ini kan gini tuh kita gunting nih ya di ujung sini gunanya yang kita gunting ini buat apa gunanya adalah supaya ada lubang lubang untuk apa lubangnya itu adalah buat kuping kita nah seperti ini ini nanti ditaruh di kuping jadi kan ada dua lubang nah setelah itu kita tarik dulu maskernya dikit aja maskernya tisunya nah kan ini nge-pair tuh aduh nge-pair setelah itu kita taruh di kuping bagian kupingnya seperti ini masukkan masukkan kering pas oke nah setelah itu dua-duanya kita taruh dikit lagi mungkin tuh jadi masker simpel mudah hemat kan nggak susah nah selain itu kan masker itu lagi langka tuh susah banget dicari sedangkan kalau tisu masih banyak di warung-warung di minima selamat mencoba dirumah tetap jaga kesehatan kita masing-masing bye bye wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati